Di VPN ini, aku bermain 3 kali dan semuanya menang. Halo teman-teman semuanya, jika kamu sering lost track, kamu bisa melihat video ini. Di situ, aku memberikan beberapa tips agar kamu bisa win track. Atau, kamu juga bisa membuat akun baru, agar kamu bisa lebih mudah untuk win track. Jika kamu tidak mau menggunakan kedua cara tadi, aku akan menunjukkan VPN Mobile Legends terbaru. Di VPN ini, jaringannya bagus dan juga gratis. Aku akan menunjukkan seberapa kuat musuh dan tim yang aku dapatkan ketika aku pakai VPN ini. Agar kamu bisa lebih yakin ingin menggunakan VPN ini atau tidak. Oke teman-teman, di sini aku sudah terhubung ke dalam VPN-nya. Dan pangkatku Epic 5 bintang 2. Di sini aku mendapatkan tim full orang luar, gak ada orang Indo. Musuhnya juga gak ada bandera Indo. Dan kejelasan pemulihan hero. Di sini VPN-ku masih aktif ya, dan jaringannya hijau. Di awal pertandingan, timku dibantai oleh musuh. Mungkin karena hero mage, demg awalnya besar dan sulit untuk didekati. Di awal game, aku juga mencoba untuk pusturat, walaupun agak kesulitan. Di menit ke-9, D-Rod berhasil mengambil lore. Aku suka banget tim yang ada inisiatif kayak gini. Dan Mia-nya juga sering push. Timku agak kesulitan melawan musuhnya. Karena musuh pakai hero jarak jauh semua. Aku mencoba push dari berbagai lane. Tapi masih sulit buat menang. Di menit ke-13, lore kedua berhasil diambil. Aku berusaha untuk menghancurkan turut-turutnya. Lore kedua ini masih belum bisa membuat menang. Timku mencoba mengambil lore yang ketiga kalinya. MM-nya mati juga. Setelah berkali-kali mengambil lore, akhirnya berhasil menang. Wow, dapet MVP. Dan ternyata, di timku ada yang feeder. Oke teman-teman, disini aku masih terhubung dengan VPN yang aku gunakan. Dan aku akan melanjutkan pertandingan menggunakan VPN ini. Disini aku masih mendapatkan tim full orang luar. Dan aku mendapatkan tim yang troll. Ada 3 MM di timku. Sepertinya, orang luar itu bermain tidak memikirkan kombinasi hero team. Menurutku, mereka hanya memikirkan dirinya sendiri untuk memakai hero yang diinginkan. Di awal game, aku fokus untuk buff. Bahkan, sampai mengambil buff musuh. Di pertandingan kali ini, aku mendapatkan musuh yang noob. Aku kira timku yang noob. Tapi ternyata, malah musuhnya lebih noob. Wow, Alpha dan Mia fokus push di atas. Sedangkan aku fokus buff dan kill. Jangan ditiru ya. Sebaiknya kalau kamu benar-benar ingin menang, fokus lo untuk push, bukan kill. Lord pertama baru berhasil diambil di menit ke-10. Dan itu tidak berefek cukup besar. Turat musuh cuma hancur satu. Lord kedua baru bisa diambil di menit ke-13. Dan Hanabi-nya malah AFK. Karena musuhnya banyak yang mati, jadi di luar kedua ini aku berhasil menang. Aku kira timku bakalan coklat, tapi ternyata timku emas semua. Buat kamu yang mau tau VPN yang aku pake, ini dia. Untuk mendownload VPN-nya, kamu masuk saja ke dalam Playstore. Lalu, kamu cari aplikasi VPN-nya yang bernama OktoVPN. Ini dia teman-teman aplikasi VPN-nya. Kamu bisa langsung saja untuk mendownload VPN-nya. Untuk rating dari aplikasi ini, 4,2 dari 7 ribu ulasan. Jika kamu sudah mendownload aplikasinya, kamu bisa langsung saja masuk ke dalam OktoVPN. Di sini kamu bisa mengizinkan atau tidak seterah. Lalu, kamu klik saja bagian terima. Nah, ini dia teman-teman. Tampilan dari VPN-nya. Cukup simple. Untuk memilih servernya, kamu klik saja bagian lokasi. Di sini ada banyak sekali server yang bisa kamu gunakan. Mulai dari yang gratis, VIP, dan ada semua lokasi. Di pertandingan tadi, aku menggunakan server yang VIP. Lebih tepatnya, tadi aku menggunakan server Thailand. Walaupun ini VIP, tapi kamu bisa menggunakannya secara gratis. Kamu klik saja server yang ingin kamu pilih. Untuk yang VIP, agar kamu bisa menggunakannya, kamu harus menonton iklan terlebih dahulu. Kamu klik saja bagian tonton iklan. Untuk durasi iklannya sekitar 30 detik. Jika iklannya sudah selesai, kamu klik saja tanda X. Kemudian, kamu klik saja bagian yang terhubung agar VPN-nya bisa aktif. Oke, masih ada iklan lagi ya. Jika iklannya sudah selesai, kamu klik lagi tanda X. Nah, ini deh teman-teman. Jika tampilannya sudah seperti ini, itu artinya VPN-nya sudah berhasil terhubung. Kamu bisa langsung saja masuk ke dalam Mobile Legends. Oke teman-teman, setelah VPN-nya aktif, kamu bisa langsung bermain menggunakan VPN ini. Di pertandingan ketiga ini, aku bertemu dengan bendera Indo. Dan musuhnya ada 2mm. Tim yang aku dapatkan ini sangat kompak, sering berotasi kesana kemari. Di pertandingan kali ini, aku fokus untuk push, dan berhasil menghancurkan turut kedua di menit kelima. Aku ngerasa musuh yang aku dapatkan ini sangat gampang. Selain push, aku juga bisa mendapatkan kill yang banyak. Karena mudahnya musuh yang aku dapatkan, aku sampai bisa keliling base musuh. Buset, Valir Solo Lore. Musuhnya gampang banget. Aku bisa kill banyak tanpa kalah. Dan turutku belum ada yang hancur satupun. Di menit ke sebelas, aku berhasil menang. Musuhnya gampang banget. Ini adalah histori pertandinganku yang tadi. Tiga kali main, dan semuanya menang. Dan sekarang win rate statistikku ada 80 persenan. Kalau kamu berapa persen? Coba tulis di komentar ya.